Terima kasih telah menonton 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 Kita lihat Ayo kita nego 10 kita nego lima enam oke masih bisa makanya kalau setiap ini saya ambil keputusan bawah Oke kita dulu dengan sekian Hai kasihan yang kita lho dia yang nganggupi saya saya nggak nganggupi orang-orang dia udah berjuang dia jadi dia udah siap jadi martir jadi terlalu banyak ceritanya ya Pak Frans ya mungkin-mungkin lucu ya Pak Frans ya kan senyum-senyum ya mungkin lucu saya disini udah denger ya Pak ya kalau saya disini cuma menjelaskan ngelurusin apa yang saya tahu tolong dirawat kalau misalnya dia salah pada saat pertama kali kita melihat surat master komplain ya Pak itu menolak pemigrasi itu nampak bener-bener pada saat menolak pemigrasi itu intinya adalah pengen menjelaskan apa itu hasil premi ya menjelaskan apa penjelasan melalui premi itu yang pertama kali saya baca dari surat sumigasi ya kan jadi Pak Irianto Said menolak sumigasi karena minta dijelaskan mengenai premi bener-bener jadi belum ada itu nah kemudian sudah kita jelaskan sudah kita jelaskan sudah kita itu tapi pertemuan itu deadlock bener Pak deadlock jadi Pak Irianto ada pertemuan jelaskan antara kami sama TTI laku kuasanya dari itu untuk menjelaskan mengenai premi premi tapi deadlock apa yang dijelasin sama tim kami dengan apa yang di dihitung oleh tim kapal karena tim kapal teman-teman menghitung penghitung premi bener ya kalau kita menyampaikan secara begini A bisa menjadi B B bisa menjadi C makanya saya bilang tadi kalau emang ada salah tolong diralat ya kan ada jadi ada penjelasan mengenai itu ada-ada penjelasan mengenai perhitungan premi kita tapi kemudian deadlock bener Pak bener karena penjelasan yang kita berikan mengenai perhitungannya dan perhitungan yang diberikan oleh tim kru 247 teman-teman itu juga ada jadi deadlock kemudian keluar lah jadi pertama kali adalah premi Pak mereka menolak kumigasi karena premi terus kemudian yang kedua mereka menolak menolak turun alasannya karena kapal tidak layak terus baru penjelas semuanya biaya-biaya yang lain ya kan Pak mereka menolak itu nah setelah itu masuklah surat ke bapak-bapak KSOT untuk mengenai untuk memutus mengenai ini apakah kapal ini boleh berlayar atau tidak intinya seperti itu nah tapi yang jadi salah persepsi adalah di sini bapak-bapak KSOT tidak berhak memutus untuk masalah gaji dan premi serta penjelasan yang lain jadi ada mediasi diberikan ke kita tapi bapak-bapak tidak berhak memutus yang berhak memutus adalah seperti yang bapak tim PPI tidak mendaftarkan ke bisnaker sabar dulu bang orang mau daftar itu dipakai proses ya kan nah sampai sekarang itu ada didaftarin atau tidak sekarang begini kita Bipartit ya kita Bipartit Bipartitnya jarang nggak? sekarang Pak itu saya bilang kan udah dua kali kita pertemuan kan ada ada pertama kali untuk menjelaskan mengenai premi itu Bipartit dong? begini ya kan di PP3L eh permenakir 31 permenakir 31 yang merasa direbutan harus mengajukan nah kita ada mengajukan mengajukan itu? mengajukan buat mediasi ke tiap usahaan oke kita datang datang nggak? saya punya surat itu kapan? eh saya ngerti itu Bipartit tidak terjadi kalau bapak bilang ya kan mediasi itu eh Bipartit itu bisa terjadi sebelum masuk ke bisnaker maupun pada saat ke bisnaker pada saat bisnaker pasti bakal menanyakan Bapak sudah Bipartit belum? kalau belum silahkan Bapak Bipartit dulu disitulah dia berhak menentukan dari gaji premi maupun penjangan yang lain jadi dalam hal ini ada saya bilang sih bukan salah tapi mungkin teman-teman melihat orangtua saya sih wajar seperti itu melihat orangtua sebagian disitu tapi dalam hal ini KSOV tidak berhak memutus untuk masalah gaji mereka pasti bilang sesuai sama itu seperti Bapak Bintarto bilang tertulis seperti tertulis seperti ini tapi dia tidak bakal mengeluarkan anjuran tertulis mengenai hal tersebut nah kenapa tidak dilaporkan ke bisnaker gini Bang kalau lihat di PKLnya itu gajinya berapa sih? oke ya kan dibayarkan berapa? oke itu kan berarti ada ada masalah kan? ada masalah ya TKL ini kan semua berasal dengan TKL? setuju kita bawa ke KSOV dan KSOV sudah menghancurkan bagaimana? harusnya kalau harusnya ya? oke oke itu kan itu setelah panjang setelah berapa kali kita mediasi di oh no 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 boleh tanya Pak Bin ya kan? suratnya kita kapan? ya suratnya kita kapan? kalau begitu langsung deh Pak Bin boleh tanya sebenarnya seperti ini KSOV berhak tidak memutus mengeluarkan anjuran untuk kasus seperti ini Tadi Pak bilang ini kasus PHI loh statementnya dari Bapak nah untuk kasus PHI apakah KSOV berhak mengeluarkan atau cuma berhak memutus ini kapal boleh berlayar atau tidak? jadi kalau untuk mengenai kapal berlayar atau tidak kapal berlayar itu kita keluarkan SBB untuk persyaratannya itu bahwa kapal itu harus dalam kondisi layar setuju pelayar itu dilihat dari kapal dari administrasi ya? setuju dari krunya krunya itu apa? jumlah krunya lengkap atau tidak kompetensi dari krunya itu lengkap atau tidak setuju area pelayarannya itu aman atau tidak setuju kesejahteraan kru terpenuhin atau tidak maaf Pak saya maafkan Pak iya iya ini saya juga sebenarnya memahir juga iya nah jadi banyak variatif yang kita keluarkan untuk satu buah SBB sedikit Pak jadi kesejahteraan kru itu juga menjadi faktor untuk perlayakan kapal atau tidak oke setuju Pak kalau begini seperti itu balik lagi Pak apakah KSOP berhak memutus kasus PHI atau tidak? karena dibilang Bapak ini ini kasus PHI kalau kasus PHI itu kita tidak punya Allah menang disitu Pak tidak punya Allah menang nah, tetapi apa yang tertulis di dalam PKL seandainya tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang tertulis di dalam PKL yang menjadi kewajiban perusahaan dan menjadi hak dari kru itu tidak dilaksanakan kita KSOP punya wewenang untuk menunda keberangkatan karena kesejahteraannya itu kalau gitu bedanya izin bergerak sama izin berlayak apa Pak? saya saling belajar kalau izin berlayak itu di luar daerah wilayah DLKB DLKR itu SPB kalau masih di dalam area sendiri itu hanya izin bergerak bedanya disitu oke, kalau begitu fumigasi termasuk izin bergerak atau izin berlayak? fumigasi itu tidak ada hubungannya dengan izin bergerak atau belayak fumigasi itu membuat kondisi di atas kapal itu menjadi sehat sehat dalam hal ini berarti Pak Irianto menolak dia menolak fumigasi yang tidak termasuk dalam izin bergerak dan tidak berlangsung dalam izin berlayak jadi fumigasi itu memang menjadi salah satu bagian dari kelayak lautan kapal kalau kapal, kalau di atas kapal dalam kondisi banyak kecoa, banyak ikus itu kan juga tidak layak jadi itu merupakan kewajiban berarti kewajiban, berarti suatu kewajiban yang ditolak berarti ya karena dari surat itu kita menolak fumigasi tapi ditolak sama Pak Irianto berdasarkan masa komplain, itu yang pertama terus yang kedua, kalau dibilang mengenai dia punya hak untuk menahan kapal atau menunda lah teman-teman bilang menunda kapal pada saat itu dibuat surat tanggal 28 Juni 2019 teman-teman benar? benar? nah perjanjian PKL antara perusahaan dan Irianto Said itu sudah berakhir tanggal 12 Juni 12 Juni tapi kenapa izin gerak dari Batolaki Banjaraya itu masih atas nama? itu masih gini Pak berdasarkan aturan yang berlaku juga ya kalau emang perjanjiannya itu tidak diakhirin itu masih berlaku sampai diakhirin oleh salah satu pihak benar Pak? setuju 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 Sebenarnya gini, kalau berdasarkan akurat itu pun ada di dalam perjanjian kerja boleh dilihat Sepanjang tidak ada surat pengakhiran atau posparatan Terus kenapa tadi ngomong kenapa kapten tidak layak lagi jadi kapten kalau mau pergi gitu Sebenarnya gini, kalau dibilang seperti ini Dia itu menunda fumigasi, kapal itu sudah ada di dalam Ya menunda fumigasi karena mesin masih ada pekerjaan Bapak mau matiin orang Bukan, karena nggak mau matiin orang Ya iya kan buku fumigasi sedangkan masih ada pekerjaan Pekerjaannya pekerjaan apa? Ya, elektrisen sama mesin kan belum selesai Emang waktu itu ada perintah untuk itu? Nah orang kontraktor masih di atas kapal kok masa? Sebenarnya gini, menolak fumigasi Pada saat itu fumigasi masih dalam bentuk pengajuan Belum benar-benar dilakukan fumigasi Sekarang ada nggak surat fumigasinya? Nah itu, mana kita tahu? Kita yang tahu kita Jadi, jadi gini Bapak-bapak ya Kalau kita menarik ke belakang lagi Bapak-bapak ya Apa? Bapak. Bapak-bapakonce Terima kasih.